Kapolres Cimahi AKBP Rusdi Pramana Surianegara ngeluluguan kegiatan ngawal turutang ngejaga keamanan dina aksi unjuk rasa kaum buruh nggoning mealing hari buruh internasional atau midi di kota Cimahi Puerebo isuk-isuk Rusdi umaja ke anggotana sangkan lumpat tepika tilu kilometer ngeman ken patar marga tina kendaraan konvoy para buruh anu bakal ngejuk-juk ke kantor gubernur Jawa Barat di kota Bandung Nyaka uskitu aksi Kapolres Cimahi AKBP Rusdi Pramana Surianegara ngeluluguan kegiatan ngawal turutang ngejaga keamanan aksi buruh dina kegiatan mealing hari buruh sadunya atau midi di kota Cimahi Puerebo isuk-isuk Rusdi diwaganku anggotana lalu empatan piken ngaman ken patar marga tina barisan konvoy buruh anu sejaga ngejuk-juk ke kantor gubernur Jawa Barat di kota Bandung Eta aksite di petembayan tipe TKHTK di gempuasari tepika sisimpangan jalan melongkota Cimahi atau tepika tilu kilo Ariburu anu ngelakonan konvoy jumlana kurang lewi ayah dalapan ratus orang anu karereana kaum buruh Wanoja bari terumpak motor Kapolres Cimahi AKBP Rusdi Pramana Surianegara Nandesgen piken ngajaga keamanan turutang ngawalumangsung naaksi para buruh pihak na ngeperikan personil lima ratus orang anu sumubar didalapan lelowak di kota Cimahi Rusdi ngembohan aksi buruh tahun Iye galib nalui kondusif batan tahun Samemena ada 8 titik kumpul masing-masing titik kumpul kurang lebih sekitar 30-50 orang yang berangkat kami telah menyiapkan pengamanan banyak kurang lebih 560 personil kemudian kami kawal kami kawal, kami amankan kaum buruh Wanoja Kasbi kota Cimahi di wogan kumah siswa 3 GMNI kungsi ngelakonan orasi di haripun selasa di pabrik di kota Cimahi satu tas ETA ditulikan konpoi pikir ngelakonan unjuk rasa dihadapkan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat Gedung Sate Bandung ETA para buruh T. Boga karep menembrakan panggung sokna ke pemerintah di Nameidei Town Iye Algi Muhammad Gifari Bandung TV